hai oke teman-teman ketemu lagi bersama saya di channel ini ya kali ini saya akan mereview sebuah ht ya ini adalah ht dari baufeng nah ya seperti ini untuk harga seperti biasa nanti ada di akhir video ikuti reviewnya dulu ya sekarang kita buka dulu nih saat pertama kita buka kita akan dapat manual book seperti ini professional quality user friendly design user manual ya seperti ini dan ht-nya kita buka dulu katanya modelnya yang seperti ini nggak terlalu besar kita simpan dulu sekarang kita lihat isinya ini ya ini di dalamnya kita dapat antena untuk ht seperti ini ada plastiknya cuma udah pernah terbuka ini sudah terlepas seperti ini nih antenanya ini nggak bisa bisa ditarik ke atas ya ya nggak bisa terus disini kita dapat ini headset untuk headsetnya ini unik karena dia ada dua cek jadi dia headset yang bisa yang sekalian untuk microphone nah seperti ini nah seperti ini ini ceknya ada dua ya dan dia untuk microphone microphone sekaligus untuk headset headsetnya ini cuma satu ya khusus headset ht jadi seperti ini ada ini ya ini untuk telinganya biar nyangkor gitu selanjutnya ada lagi ini adapter untuk charger charger nya seperti ini tinggal di 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 sini aja ya ht-nya nanti dia otomatisnya charge kemudian ini colokan ini nya ditancapkan di belakang sini nah oke yang terakhir ini ada strap jadi kita dapat strap untuk tangan bisa digantung seperti ini nih nah seperti ini supaya ht aman tidak mudah jatuh oke kita langsung lihat ht-nya aja oke untuk ht-nya seperti ini kita buka nih ya dari pofeng nih display nya itu dual band atau kita baca dulu ya-ya dual band FM transceiver model UV5R powernya 5watt voltasenya 7,4 volt frekuensinya dari 31 36 sampai 174 mhz kemudian 400 sampai 520 mhz yang untuk baterai nya masih ada kelihatannya masih baru dengan kita langsung pasang baterai nya aja baterai nya ada di bawah sini baterai nya seperti ini ya jadi dia dipisah jadi dia dipisah spek baterai nya spek baterai nya spek baterai nya Leon baterai 1800 mhz ini adalah model VL5 voltasenya sama 7,4 volt ini ada peringatan peringatan nya ya terus ini ada bapang original di bapang nya kita langsung pasang aja untuk pemasangannya perlu diingat pencet dulu tombol ini push nya dipencet kemudian nanti dimasukkan karena ada ini ya oke teman-teman oke jadi ini udah tak pasang baterai nya untuk besarnya seperti ini nih lepas lepas di tangan ya bisa ditaruh dan ini untuk antena nya pemasangannya mudah seperti ini kalau kalian tau mic wireless ini pemasangannya hampir sama cuma bedanya ini diputar seperti ini ini yang cuma diputar aja sekarang kita hidupkan hidupannya tinggal didorong aja nanti saya ulang ya ini kalau ngantikan sana kalau hidupkan kita putar ke kiri sampai bunyi nah ini udah bunyi ini dia muncul tulisan welcome dan otomatis dari risetnya riset pabriknya bau feng ini udah di riset di 100 jadi ini di set di 172 koma 750 sama 453 225 ya ini setelnya seperti ini kalau pencet nih dia akan nyala gitu ya dan ini kan saya beli 2 ini rekomen ini rekomen aja misalkan kalian mau beli ht langsung 2 aja supaya tidak perlu riset-riset lagi ini cara menggunanya pencet di sebelah sini ini kita pencet dia akan nyala warna merah seperti ini warna oran ya dan ini kalian bicara seperti ini ini kalau kalian bicara mau bicara pencet ini dulu seperti ini kalau misalnya tidak mau bicara tapi mau dengerin lawan bicaranya kalau lepas saja nanti kalau misalkan ada sinyal dari sana yang masuk ke sini rayarnya akan nyala atau lampu indikator di sini akan nyala ini kan warnanya merah dari sini ya nanti kalau misalnya ada lewan arah mau kirim suara ke sini dia warnanya biru otomatis kalau misalkan kurang keras suaranya bisa diputar diputar lagi cuma konsekuensinya baterainya akan sempat lebih habis kalau keras-keras seperti itu kemudian di sini ada tombol lagi ini tombol kita coba ya ini tombol monitor tulisannya ini tombol call kemudian kemarin saya lupa ini cara menghidupin baterainya ini materialnya ini materialnya mungkin ini plastik APS kalau nggak salah seperti ini untuk kandungan strapnya ada di sini untuk gantungan strapnya seperti ini dan untuk tombol headsetnya tadi maaf lubang headsetnya 2 ada di sini ya di sini dan seperti ini tinggal dicolokkan aja yang hajat yang tadi seperti itu kalau mau nge-charge ini tinggal ditancapkan aja seperti ini nah otomatis nanti akan nge-charge skala adapternya sudah dipasang seperti ini oke jadi sekian dulu reviewnya semoga bermanfaat oke untuk harganya ini dikisaran 300 ribuan tinggal yang jual aja mau di 300 keatas atau di 200 kebawah 300 kebawah untuk suara bagaimana suara jelas untuk jaraknya mungkin 100 meter sampai mungkin lebih kalau tidak salah terima kasih dicarankan lagi untuk beli bisa sekalian dua misalkan kalian belum punya ht sekalian dua aja supaya lebih mudah untuk mengaturnya oke terima kasih semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih